PT Elnusa TBK terus menggenjot diversifikasi bisnis dan mengambil peran dalam mendukung transisi energi yang tengah menjadi program dan kebijakan pemerintah. Kedepan, ELSA juga akan terus meningkatkan kapasitas distribusi dan logistik energi melalui pengelolaan granular sulfur, bijih plastik, serta pengembangan bisnis energi baru terbarukan. PT Elnusa TBK terus menggenjot diversifikasi bisnis dan mengambil peran dalam mendukung transisi energi yang tengah menjadi program dan kebijakan pemerintah. Manajemen perseroan menyampaikan bahwa ketika dunia mulai bergerak ke masa transisi energi, semua energi terbarukan yang ramah lingkungan mulai digunakan. Diversifikasi bisnis ini merupakan pengembangan bisnis anak usaha perseroan, yakni PT Elnusa Petrofin yang sebelumnya telah berhasil mengelola proyek dengan skema bisnis vendor health stock dan melakukan handling stock untuk penyaluran perexaline melalui direct pipeline ke konsumen pada 2022 sila. Sementara pada bulan September 2023 lalu, EPN telah melakukan ekspansi bisnis bersama dengan PT Pertamina Petrochemical Trading terkait skema penyaluran baru menggunakan mobil tanki. Sebagai informasi, perexaline merupakan bahan baku utama untuk memproduksi Purified Terephthalic Acid dan Polyethylene Terephthalate yang dihasilkan dari kilang petrokimia. PTA sendiri menjadi komponen penting dalam industri tekstil, sementara PET kerap jadi bahan baku kemasan makanan dan minuman. Ada pun produk perexaline dalam proyek ini akan disuplai dari refinery unit Cilacap dan Tubat. Kedepan, ELSA juga akan terus meningkatkan kapasitasnya pada jasa distribusi dan logistik energi melalui pengelolaan produk non-BBM lainnya seperti pengelolaan granular sulfur, biji plastik, serta pengembangan bisnis pada sektor energi baru terbaruka. Berbagai sumber, IDX Channel.